Ada yang berbeda di kolong flyover Kampung Melayu, Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur pagi ini. Ia memanfaatkan ruang terbuka di lokasi ini digelar pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis kerjasama pemerintah kota administrasi Jakarta Timur dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan PT Astra Internasional TBK melalui program CSR-nya. Pantauan berita Jakarta.com Sabtu 28 Maret 2014 500 warga baik dewasa maupun anak-anak di Kelurahan Balimester, Kecamatan Jati Negara sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Ade Sutisna salah seorang warga mengatakan dirinya menyambut baik kegiatan ini dan sangat berterima kasih kepada pihak penyelenggara seraya berharap kegiatan ini juga dapat dilakukan di Kelurahan-Kelurahan lain di DKI Jakarta. Saya mau berobat Pak, tinggi betul? Tidak tinggi. Tidak tinggi. Ini gratis. Saya di Kelurahan Balimester, Ibu Agustina. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas bagi duanya untuk keluarga, khususnya ke Kelurahan Balimester Pak. Terima kasih ini jangan sekali di sini saja, mungkin harus di Kelurahan-Kelurahan lain juga harus ada yang terkait. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Timur Husein Murot mengatakan dirinya berterima kasih atas keterlibatan pihak swasta dan Universitas Indonesia yang memberikan dukungan dan bantuan nyata kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pertama, tentu saya ucapkan terima kasih kepada PT Astra International TBK yang sudah peduli sama masyarakat. Hari ini, mereka mengadakan pelayanan kesehatan di Kelurahan Balimester. Ya, ini tentu kita sambut positif. Ya, kita sangat mendukung. Harapan kedepannya, tentu kita berharap kepada dunia usaha untuk sama-sama. Kita peduli sama-sama, kita melakukan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang. Ya, hari ini sekali lagi mungkin di bidang pelayanan kesehatan, mungkin ke depan, mungkin lingkungan, mungkin pendidikan. Kita sangat berharap dunia usaha juga lebih peduli terhadap masyarakat kita. Kalau kita perhatikan, banyak sekali ruang-ruang publik yang belum maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, di kolong ini, kalau kita tata dengan baik, kita tata dengan rapi, kita bersihkan, tentu ini merupakan tempat yang nyaman untuk bisa beraih internasi sosial sesama masyarakat. Kita butuh ruang terbuka hijau, seperti di sini, seperti di tempat-tempat lain, misalnya sepanjang jalur BKT, itu juga merupakan tempat-tempat yang baik ya untuk masyarakat berinteraksi, melakukan kegiatan yang positif. Dari Jakarta Timur, Tim Berita Jakarta melaporkan. Selamat menikmati.